Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Topik Di channel youtube kesayangan kita Yaitu BJ Cell Oke, kali ini kita kedatangan produk terbaru lagi nih Dari PIPO Yaitu Vivo V19 atau V90 Yang jelas ini kakaknya dari yang kemarin ya V17 Pro Oke, ini kita udah ada barangnya nih Ini apa sih kelebihannya gitu Dari PIPO V19 gitu Dari dustbooknya kita lihat Ini untuk tampilan dustbooknya hampir mirip Mirip banget ya kayak yang V17 Pro kemarin Dari warna desainnya hitam Terus ada pelangi-pelanginya di depan Tapi tampilan untuk depannya Ini dia Untuk desain kamera depannya itu yang terbaru yaitu puncal Atau layar tompel bisa biasa kita bilang kayak gitu Nah untuk di pojok kiri ini ada varian RAM 8GB Internal 128GB Untuk tampilan samping biasa Dan untuk tampilan belakang ada spesifikasi singkatnya Ini untuk 32MP front camera Super night selfie Dan 48MP AI quad camera Daripada kita penasaran Kita langsung aja Cek bareng-bareng Nah untuk tampilan depannya ini Wow keren ya Ini ada gak tau ini gambar kamera Atau gambar puncalnya Yang jelas ini untuk tampilan depannya udah keren banget Kita di cek di dalam sini ada apa aja Ya tentunya ini ada Soft case-nya Atau bisa dibilang apa ya Crystal case Kayak gitu bahasa kerennya Lanjut lagi ini ada Untuk kabel USB-nya ini Ya betul untuk kabel USB-nya Dia sendiri udah Type-C ya Udah yang terbaru Ada tutup buku panduannya Lanjut lagi ini di dalamnya ada handphone-nya Penasaran Oke untuk warnanya sendiri V19 ini ada dua varian Yang pertama ini Kita dapetnya di Crystal White Crystal White Sama yang satunya Itu ada di Arctic Blue Contoh yang Crystal White Nah untuk tampilan belakangnya Kayak gini untuk 4 kameranya dia ya 48MP Dan ada tulisan kecil disini F1,8 sampai 2,4 ASPH 48MP Untuk tampilan atas Seperti biasanya Dan untuk Slot cut-nya sendiri Kita penasaran apakah sama Dengan V17 Pro yang kemarin Yaitu Nggak bisa Diekspansi Kita cek dulu Nah Untuk slot sim cut-nya sendiri Dia udah triple slot cut Jadi internal 128GB Masih bisa ditambah Kalau Bipu Biasanya up to 256GB Jadi dia udah triple slot cut Lanjut di bagian bawahnya Ini untuk USB jack Untuk Mikrofon Adapter USB Type-C Sama Specker Lagi ini Di samping sebelah Kirinya Yaitu ada Tombol Power Sama Volume Nah untuk Sebelah kiri Biasanya Ini ada Tombol Google Assistant Tapi sekarang Nggak ada Ada Cuma buat Load sim cut-nya aja Langsung kita Nyalain aja Kita setting dulu Sebentar ya Seperti biasa Oke ini untuk Tampilan awal Dari Pipo V19 Ya Yang tentunya Untuk Kamera Funsolnya Ini memang Paling kecil Itu 2,98mm Untuk tampilan awalnya Seperti ini Karena memang Untuk Versi Android-nya sendiri Dia udah Android 10 Dan Untuk Pantouch OS-nya Pantouch OS yang Versi 10 juga Mari kita cek Jadi Tentang ponselnya Untuk versi Android-nya sendiri Dia udah Android Q Atau Android 10 Dan untuk Rom-nya Pipo Pantouch OS Dia udah Pantouch OS 10 juga Yang terbaru Nah untuk Spesifikasi Layar sendiri Dia udah Pake Layar Super AMOLED Jadi Dari segi Baterai Lebih Awet Dari Kalau misal Kita di Panas matahari Juga gak Kelihatan redup Tetap terang Banyak kelebihan Dari Super AMOLED Sendiri Dan untuk Ukuran Layarnya Sendiri Ini 6,44 inch Dengan Rasio 1080 x 2400 Pixel Terus Untuk Perbandingannya Resolusinya Di 20 Banding 9 Dan untuk Screen to Body Rasio Ini Kisaran Di 91,38% Jadi Udah Lebar Banget Dan Untuk Di Tangan Juga Terasa Ringan Banget Untuk Ukuran Baterainya Gede Baterainya 4500 Mah Untuk Pengecasannya Sendiri Dia udah Dual engine Fast charging 18W Lanjut Kita coba Untuk Ke Kameranya Nah Ini Untuk Kamera Belakangnya 48MP Quad Camera Disini Ada Fitur Sudut Ultra Lebar Buram Super Macro Juga Sudah Ada Dengan Resolusi Kamera Utama 48MP Untuk Wide Anglenya 8MP Bokeh Atau Buram 2MP Dan Super Macro 2MP Nah Disini Juga Untuk Kamera Belakang Dia Udah Ada Night Mode Atau Mode Malam Juga Tentunya Kita Tinggal Digeser Aja Tinggal Di Aktifin Aja Oke Dan Untuk Kelebihan Lainnya Di Kamera Belakang Ini Dia Sudah Pake Yang Namanya Ace Atau Electrical Image Stabilizer Jadi Kalau Nanti Kita Video Itu Dia Tidak Bakal Goyang Untuk Resolusi Agar Bisa Ace Tentunya Ini Kita Atur Di Resolusi Videonya Di 720 Pixel Dan Untuk Laju Pingkanya Kita Bisa Di 60 PS Jadi Kalau Misal Kita Aktifin Di Resolusi 1080 Atau Yang 4K Untuk Ace Sendiri Itu Nanti Tidak Bisa Digunakan Jadi Hanya Ketentuannya Memang Bisa Dipake Di 720 Pixel Untuk Resolusinya Nah Ini Untuk Kamera Depannya Juga Dia Untuk Resolusinya 32 Megapixel Udah Gede Banget Pasti Untuk Aslinya Lebih Keren Lebih Jelas Dan Lebih Natural Dan Sesuai Tadi Ada Yang Di Belakang Yang Desebuk Ada Super Night Mode Apa Itu Super Night Mode Yang Jelas Untuk Super Night Mode Sendiri Dia Foto Untuk Foto Di Malam Hari Nanti Bisa Lebih Jelas Ya Oke Untuk Fiturnya Sendiri Tinggal Digeser Geser Aja Video Video 32 Megapixel Barangkali Suka Yang Upload Ini Udah Kelihatan Bagus Banget Sedikit Kita Membuka Untuk Fitur Fitur Dari Kamera Yang Jelas Tadi Ada Bedanya Dari Kamera Belakang Dia Udah Ada Electrical Image Stabilizer Atau Ace Jadi Dia Kalau Misal Kita Video Gak Goyang Goyang Untuk Performa Sendiri TIPO Ini Udah Pake Chipset Qualcomm Snapdragon 675 IA Yang Tentunya Sama Kayak P17 Pro Yang Kemarin Dengan RAM 8GB Internal 128GB Dan Ekspansi Juga Tentunya Akan Menunjang Segala Aktivitas Harian Kalian Oke Untuk Si Untuk Amananya Sendiri Ini Udah Ada PES Unlock Dan Tentunya Screen Touch ID Atau Sidik Jari Di Layar Dengan Yang Terbaru Itu Namanya Lensa Trippie Lens Jadi Untuk Kecepatan Bukaannya Lebih cepat Daripada Seri Sebelumnya Itu Salah Satu Kelebihan Juga Dari Pipo P19 Bagi Yang Penasaran Berapa Harganya Ini Harganya Resmi Keluar Di 4.299.000 Rupiah Dengan Tadi Untuk Warnanya Ada Dua Varian Ada Warna Crystal White Sama Arctic Blue Bagi Kalian Yang Berminat Dengan P19 Ini Kalian Bisa PO Langsung Ke BJ Sale Dan Kalian Nanti Akan Mendapatkan Keuntungan Atau Benefit Yaitu Ini Dia Special Giftbox Untuk P19 Itu Sendiri Ada Powerbank 10.000 mAh Dengan Senilai Harga 299.000 Lanjut Ada Garansi Tambahan 12 Bulan Jadi Totalnya 24 Bulan Untuk Garansinya Atau 2 Tahun Lanjut Ada Yang Ketiga Garansi Layar Selama 6 Bulan Senilai 1.500.000 Dan Paket Bundling Telkomsel Hingga 70 Giga Dan Tentunya Untuk Member HCI Yang Udah Member Ini Kebetulan Ada Promo Juga DP 0% Cicilan 0% Tinggal Langsung Ajuin Saja Di BJ Sale Nah Untuk PO Sendiri Ini Cukup Dengan Uang 200.000 Saja Kalian Sudah Bisa Mendapatkan Benefit Yang Lumayan Wah Banget Nih Untuk Masa PO Ini Dimulai Dari Tanggal 10 Sampai 24 Maret Dan Untuk Pengambilan Handphone Nanti Di Tanggal 25 Buruan Buruan Di PO Soalnya Untuk Stoknya Terbatas Dan Jadilah Orang Pertama Yang Mempunyai PIPO P19 Datang Langsung Jangan Lupa Cuma Di BJ Sale Mungkin Sekian Dari Ulasan Tentang P19 Yang Terbaru Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Share Channel Youtube Tercinta Kita BJ Sale Sekian Dari Saya Taufi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh